Saya akan kembali ke Mas Dono dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang bergabung bersama kami dari Inggris. Mas Dono, bagaimana Anda melihat kemudian potensi penyebaran virus ini ke daerah-daerah ketika belum ada aturan ataupun tidak akan tegas bagi masyarakat yang lebih memilih mudik? Padahal ya kita tahu alasan mudik bermacam-macam, ada yang karena kehilangan pekerjaan, ada yang kemudian produksi kemudian dihentikan, ada yang duitnya sudah habis sehingga harus pulang ke kampung halaman. Tapi terkait dengan aturan mudik ini, haruskah dibuat spesifik dan juga jelas diterapkan di lapangan, Mas? Jangan menunggu sampai mudik kalau menurut saya. Sekarang, kalau menunggu mudik sudah terlambat. Kenapa? Sekarang saja kasusnya yang dilaporkan sudah hampir merata ke seluruh Indonesia. Memang tidak, belum semua provinsi melaporkannya, tetapi sudah dilaporkan sudah banyak sekali provinsi di daerah dan daerah lain, kabupaten yang sudah ada pasiennya. Itu sekarang. Kalau kita nunggu sampai nanti mudik, sudah terlalu banyak. Artinya untuk misalnya penghentian operasi bus antar kota antara provinsi, penghentian kereta api, bahkan mungkin pesawat domestik, ini harus dilakukan sekarang? Untuk memutus, menurut saya iya sekarang. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, maka penyebaran sudah akan lebih banyak. Dan ini apa namanya, saya tidak ingin menakut-takuti. Tetapi yang ada datanya saat ini, yang sudah mendapat data terakhir di Indonesia 1.500 sekian, itu adalah data terkonfirmasi yang dihasilkan dari tes PCR. Kita tahu, alat tes PCR di Indonesia jumlahnya yang digunakan oleh pemerintah, kalau tidak salah, laporan terakhir, saya dapat 12 sin yang ada. Jadi kemungkinan besar jumlah yang betul-betul terinfeksi di masyarakat, sudah jauh lebih besar dari itu. Sekali lagi, saya tidak ingin menakut-takut ini, tapi ini adalah hal yang... Baik. Mas Dono, kemudian yang menjadi alasan pemerintah, misalnya saja tidak menghentikan bis akap, misalnya adalah belum ada hitung-hitungan ekonominya. Lagi-lagi soal ekonomi, ekonomi, ekonomi. Kalau misalnya kita berbicara dalam konteks Inggris, memang perbedaannya akan sangat signifikan. Negara maju dengan negara berkembang. Tapi apakah di Inggris juga mempertimbangkan ekonomi terlebih dahulu? Ekonomi? Tapi saya pikir dari hemat saya, yang penting adalah hakat hidup masyarakat banyak. Ekonomi secara jangka masih, apa namanya, kita bergerak dari detik ke detik pada intinya. Yang kita harus pastikan, bahwa akses pada bahan pokok, makanan, keamanan, kesehatan bagi masyarakat Indonesia terus terjamin, terus ada. Tidak akan sesempurna seperti hari-hari biasa, tetapi terus ada. Pemerintah dan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak lakukan, kalau kita mengundur-mundur saja waktunya, kalau kita tidak melakukan pembatasan himbawan, betul-betul stay at home bagi semua orang. Tidak perlu ada yang namanya jaga malam, atau namanya apapun yang memberikan ruang untuk saling ke orang lain. Kebetulan ada sahabat saya yang sangat dekat dengan tidak terinfeksi dan tidak bergejala. Ibu mertuanya sudah tidak ada, dia sendiri tidak bergejala dan positif. Itu pengalaman pribadi rekan saya. Mas Dono, pertanyaan terakhir saya, di Indonesia ada sesuatu yang sedikit-sedikit ditarik ke urusan politik. Bahkan ada kemudian suara bahwa ini dijadikan panggung politik oleh suatu orang, ini dijadikan kesempatan politik oleh suatu kelompok. Kalau misalnya di Inggris, ada Labour, ada Konservatif, ada Green, ada S&P, dan lain sebagainya. Seperti apa sikap mereka dalam menghadapi krisis COVID-19 ini? Baik, Mas Soriri. Terima kasih. Saya banyak belajar dari pemerintah apa namanya, apa terjadi di politik Inggris saat ini. Memang pergulatan politik yang sangat berat, sangat kuat, antara Brexiter, konservatif dengan Labour, dengan Boris Johnson dengan lawan-lawannya. Pada saat krisis seperti ini, semua saling dukung. Sangat salut pada mereka bahwa mereka tetap, tapi tidak saling menjatuhkan pada saat ini. Boris Johnson diberi dukungan penuh oleh seluruhnya. Dan beliau memberikan mesej yang besar, banyak yang tidak suka juga dengan Boris Johnson, tapi semua orang memberikan dukungan penuh pada pemerintah Inggris saat ini. Artinya pemerintah oposisi bersatu padu melawan pandemi COVID-19 ini, dan juga tidak memanfaatkan ini untuk panggung politik suatu oknum ataupun kelompok. Terima kasih Mas Dono Widyatmoko, Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bidang globalisasi kesehatan yang bergabung bersama kami dari Inggris. Kami nanti akan kembali, Pemirsa. Kita akan berbincang dengan satu orang pasien yang telah sembuh dari COVID-19, yang dia adalah orang Solo, kemudian dia bekerja di Bali, saat ini sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita petik dari seorang Robi ini. Kami akan kembali.